Sementara menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, Pemirsa Operasi Tangkap Tangan KPK di Bengkulu, terkait penghutan kepada pegawai untuk pendanaan pemilihan kepala daerah, berikut pernyataannya. Adanya mobilisasi ya, terkait dengan akan ikut sertanya yang bersangkutan, tersangka petahana gubernur untuk mengikuti pilkada nanti pada bulan November yang hari Rabu nanti akan dilakukan pencoblesan. Terdapat dugaan penerimaan sejumlah uang oleh saudara EF alias AC selaku ajudan gubernur Bengkulu, dan saudara EF selaku sekretaris provinsi daerah Bengkulu yang dimaksudkan untuk saudara RM selaku gubernur Bengkulu.